Halo sahabat netizen, jumpa lagi dengan saya Ryo dari channel Squadron Salatiga. Malam ini kita akan mencoba melakukan eksperimen mengatasi masalah pada baterai drone yang telah kembung seperti ini. Kembung seperti bantal. Problemnya adalah saya tidak bisa memasukkan baterai drone ini ke dalam tempatnya karena sangat sempit tempatnya, kedua baterai ini telah kembung. Bagaimana caranya? Ikuti video ini terus sampai habis. Peralatannya yang kita gunakan untuk mengatasi masalah kembungnya baterai adalah Satu, sebuah benda tajam seperti ini, bisa berupa paku payung atau paku kecil. Kemudian gunting dan sebuah silotip. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Pada baterai drone ini setelah saya berikan kawat untuk memudahkan saya mengeluarkan baterai dari dalam tempat wadah baterainya dengan cara menariknya seperti ini. Oke, untuk perbaikan masalah kembungnya baterai drone ini, saya harus melepas dulu kawat ini. Oke, dikenelarkan saja. Kemudian digeser seperti ini. Cara pelaksanaannya adalah dengan cara melubangi pada tempat tertentu agar gas yang timbul dari dalam baterai ini bisa kita keluarkan. Menurut referensi yang saya baca, penyebab baterai litium baik polumer maupun litium ion menjadi kembung adalah karena proses timbulnya gas ketika baterai di charge maupun baterai di discharge atau digunakan. Oke, saya akan mulai pilihlah lokasi yang berada di tengah dan jangan ditusuk secara langsung seperti ini namun ditusuk miring. Kita hanya melubangi pada lapisan terluarnya saja yang berwarna perak ini. Oke, kita mulai. Saya akan melubangi di sini. Kira-kira agak tengah. Kemudian saya miringkan. Oke, ini gasnya sudah keluar. Setelah gasnya sudah bisa keluar dengan lubang yang kita buat, baterai kita tekan-tekan, kita pencet-pencet untuk mengeluarkan gas dari dalam baterai. Kita bisa lihat, sekarang kondisi baterainya menjadi kempes kembali. kita pencet-pencet terus untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam baterai ini. Seperti ini, seperti setrika gitu. Oh iya, sebelum saya... Tadi saya belum, saya lupa untuk mengingatkan. Saya melakukan percobaan ini dengan kondisi baterai sedang discharse atau kosong habis dipakai. Saya rasa cukup kempes ini. Oke, ini lubangnya. Setelah cukup kempes, kemudian lubang itu kita tambahkan kembali dengan selatif. Seperti ini. cukup dan banyak-banyaknya jadi tebal. Sekarang kita coba lagi pasangkan kembali kawat bantuan untuk menarik. kondisi baterai sekarang sudah jauh lebih ramping dari tadi, sebelumnya. Oke. Saya coba masukkan kembali. Oh iya, ini ada dual jenis baterai menggunakan GST maupun menggunakan LOSI. Anda jangan bingung penjelasannya kenapa bisa ada dual ini. Anda bisa coba klik di link ini untuk melihat video saya yang membuat drone ini bisa menggunakan dua jenis baterai ini. Oke. Saya coba masukkan dulu. Sekarang baterai ini sudah bisa masuk kembali. Sekalipun tetap rapat tempatnya. Oke. Tahap selanjutnya baterai harus saya charge kembali. Kita siapkan kepala chargernya dan kabel charger yang sesuai dengan jenis konektornya yaitu jenis GST. Seperti ini. Iya. saat men-charge lampu indikator menyala berwarna merah. Oke. Kita tinggalkan sebentar. Nanti setelah full kita akan kembali menguji baterai ini apakah masih bisa dipergunakan. setelah kita menunggu kurang lebih dua jam lampu indikator dari charger ini sudah mati sehingga proses charging dari baterai ini sudah selesai. kita tinggal mencobanya di pesawat yang sesuai. Saya akan langsung coba saja di sini. baik. Saya hidupkan remote-nya binding reset kira scope dan kemudian motor dan terbang. baik. tadi kita sudah mencoba bekerjanya baterai ini bisa berfungsi normal di charge kembali bisa dan digunakan untuk menerbangkan drone juga masih bisa. Oke. sebagai penutup saya ingin menyampaikan dua hal yang pertama dalam melubangi baterai usahakan kita hanya melubangi pada lapisan yang terluar yang berwarna perak ini. Kemudian usahakan hanya gas yang keluar dari dalam baterai jangan sampai kita juga mengeluarkan cairan kimia yang ada di dalam baterai ini. Begitu. Kemudian yang kedua kalau bisa dibilang kesimpulan upaya kita untuk mengurangi atau menghilangkan kembung pada baterai itu tidak akan mengubah kapasitas maupun daya simpan baterai ini kembali seperti baru kembali itu tidak mungkin. kita mengeluarkan gas itu hanya untuk agar baterai ini kembali dapat mudah masuk ke tempat baterai di dalam drone. Namun tidak mengubah performancenya menjadi kembali seperti baterai baru. Baik demikian saja video kali ini dari saya jika video ini bermanfaat silakan di like kemudian jika ada hal yang kurang jelas silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel saya ini agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik saya di masa mendatang. Saya Ryu dari Salatiga mohon pamit. selamat menikmati selamat menikmati